Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Likberonang dimanapun anda berada salam sehat sejahtera untuk kita semua ya sahabat dalam video kali ini Likberonang mengajak anda semua untuk melihat proses pembuatan molding ya sahabat kalau kemarin Likberonang menyampaikan tentang persiapan master molding dengan proses pekerjaan di amplas dihaluskan kemudian di tahap berikutnya di mirror ya sahabat kali ini sudah dilakukan pendasaran menggunakan celkut untuk dibikin sebuah molding yang sesuai dengan master molding baik secara bentuk ukuran dan lain sebagainya ya sahabat master molding yang berwarna kuning ini adalah salah satu apa maksudnya adalah pokok daripada bentuk yang akan kita cetak menjadi molding ya sahabat yang jelas pertama untuk setelah apa setelah mirrorisasi kemarin mirror itu fungsinya untuk melapis permukaan master molding agar dia nantinya tidak lengket atau tidak kelet pada saat molding dilepas nah sekarang ini sedang dilakukan pendasaran atau jelkut sahabat jelkut ini merupakan kombinasi atau campuran mix antara kerosil HDK dan resin 108 ya sahabat kemudian ada katalis dan pigment kali ini digunakan pigment warna buah abu sahabat semua proses pendasaran ini cukup kurang lebih sekitar satu sampai dua jam di lakukan dengan cukup merata ya sahabat sahabat perlu diberonan informasikan bahwa dimensi eh lambung kapal katamaran ini cukup tinggi ya eh panjang sembilan lebar 120 dan tingnya 113 atau 115-an sehingga eh kami membagi moldingnya ini menjadi dua belahan artinya eh molding ini eh merupakan eh molding knockdown ya sahabat agar memudahkan pada saat nanti proses melakukan pekerjaan pencetakan eh berikutnya nah untuk memikin agar master molding nantinya akan menghasilkan molding dengan belahan kanan kiri ini dibikin seperti yang terlihat tadi di layar video ada sekat karton sebagai sekat sementara untuk membatasi bagian molding kanan dan bagian molding kiri ya sahabat nah di layar monitor sekarang ini sudah dilakukan pelapisan menggunakan metroping mat ya layer demi layer kurang lebih sekitar lima layer sahabat metroping metroping mat itu dilakukan beruntun sehingga terbentuk sesuai dengan master molding ini sahabat terlihat eh ini sudah layar kelima biasanya kalau sudah warna solid semacam ini menggunakan warna blue cewek atau biru cewek ini ya sahabat molding ini nantinya dilepas paling besok pagi ya sahabat kemudian dilanjut membuat molding sebelahnya nah jadi sore ini selesai untuk melaminasi layar demi layar metroping metroping mat tadi kemudian besok pagi akan dipasang kaki-kaki ya steger steger istilahnya kaki-kaki menggunakan kayu kaso 57 membentuk sedemikian terubah besok kita akan tampilkan videonya sahabat dan setelah dikasang kaki-kaki moldingnya bisa dilepas nanti teman-teman diproduksikan ini akan melanjutkan pembuatan molding yang sebelahnya begitu sahabat oke sahabat semua terima kasih sudah menonton video lig bronang ini sampai dengan selesai insya Allah tetap jaga semangat dan kesehatan kita ya sahabat ini musim hujan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan sahabat jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung di channel lig bronang ini untuk bisa ikut mendukung dengan cara like share subscribe dan tekan tombol loncengnya dan bisa share ke teman-teman yang menginginkan produk-produk fiberglass terutama untuk produk perahu dan kapal yang diproduksi oleh PT kita ya dan sahabat semua bisa melihat proses produksi baik melalui video maupun bisa datang langsung ke workshop kami di Jalan Lingkar Selatan Cilacap Komplek Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap temannya Jalan Lingkar nomor 24 sahabat oke sahabat sampai ketemu di video lig bronang selanjutnya untuk melaporkan proses atau progres pembuatan kapal katamaran ini ya sahabat step demi step akan lig bronang bikin kontennya agar sahabat bisa mengikuti proses pembuatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati whoa Terima kasih.